Halo semuanya, welcome back to official kompresi lular bersama saya Ijai dan kali ini kita bakalan bandingin dari kedua hape ini yang dimana mungkin dari beberapa orang bingung dengan budget yang di 6,999 atau di 7 juta kalian bingung mau pilih yang mana dan buat kalian yang bingung antara milih 10 Pro Plus atau GT Neo 3 jawabannya ada di video ini jadi seperti biasa, sebelum kita lanjut ke videonya jangan lupa buat like, share, komen, dan juga subscribe channel ini biar kamu gak ketinggalan seputar info dari kami oke jadi langsung aja kita bakal bahas di bagian harganya dulu yang dimana ini saya ngambilnya di harga yang sama ya ya walaupun variannya berbeda jadi tergantung di kalian masing-masing yang dimana buat kedua hape ini tadi saya juga udah sindir langsung ya yang dimana harganya dapet di harga 6,999,000 tapi disini variannya sendiri buat Realme 10 Pro ini dia di 7 juta tapi dapet di 12,256 sementara buat Realme GT Neo 3 ini dia di 7 juta tapi dapetnya di 8,256 bedanya ya di 4GB bedanya ya 12 dan juga di 8 balik lagi semuanya tergantung di pilihan kalian kalian lebih suka yang mana? RAM gede, storage gede atau yang RAMnya biasa aja storagenya juga ya gede juga sih intinya perbedaannya di bagian RAMnya aja walaupun ROMnya disini sama ya dan kita bakal langsung bahas di bagian bodynya ini saya bakal coba dulu casing dari Realme 10 Pro Plusnya ini nah kalau misalkan kita lihat di bagian bodynya ini tergantung lagi di bagian kalian kalian sukanya yang mana? mungkin disini kalau misalkan kalian gak suka glossy disini kalian bisa milih di Realme GT Neo 3 ya kalau misalkan dari segi body tapi kalau misalkan kalian yang gak masalah sama glossy ya karena nanti bakal dipasangin casing juga ya mungkin kalian bisa pilih di Realme 10 Pro Plus ini ya ya walaupun di kedua hape ini sama-sama bakal ninggalin sidik jari tapi disini di Realme GT Neo 3 ya dia ninggalin sidik jari nya gak terlalu parah gak kayak di Realme 10 Pro Plus kok kalau misalkan liat di bodynya dan dari segi desain kameranya juga ini keliatan beda ya dan kalau misalkan kalian gak masalah sama desainnya Realme GT Neo 3 yang ada garisnya 2 ini yang kesannya gaming banget kalian bisa pilih di GT Neo 3 tapi kalau misalkan kalian bermasalah ya mungkin disini 10 Pro Plus juga oke sih kalau misalkan dari berat kedua hape ini ini terasa lebih berat dari Realme GT Neo 3 ya karena di Realme GT Neo 3 ini dia beratnya di 188 gram dan sementara di Realme 10 Pro Plus ini dia dapat di 173 gram dan kalau misalkan liat dari dimensinya sendiri ini dari ketebalannya disini ketebalannya lebih tebal di GT Neo 3 ya yaitu 8,2 mm tapi di Realme 10 ini dia dapat di 7,8 mm ya dari segi body sih tergantung di pilihan kalian ya kalau misalkan kalian gak masalah sama body yang kuat kedua hape ini ya oke-oke aja karena masih bisa dipasangin casing juga sih trouble-nya disitu aja ya casing adalah pusat dari kalau misalkan kalian gak suka sama desainnya ya dan kita bakal beralih di bagian layarnya yang dimana dari kedua hape ini dari layarnya bener-bener kelihatan beda ya oh iya di bagian bodynya juga disini terlihat berbeda ya yang dimana disini menurut saya pribadi ya ini menurut saya pribadi di Realme 10 Pro Plus ini lebih enak dipegang dibandingkan di Realme GT Neo 3 ini ya kalau misalkan kalian masih bingung juga antara kedua hape ini kalian lebih panah kalau misalkan dari segi penggaman ya disini di Realme 10 Pro Plus ini masih terlihat bener-bener masih terasa lebih tepatnya masih terasa lebih nikmat gitu dipegangnya karena dari bodynya dia lebih slim, lebih kecil dan juga ya walaupun dia agak lebih panjang ya dibandingkan GT Neo 3 ini ya misalkan saya lebih suka hape yang model di Realme 10 Pro Plus ya karena kalau misalkan dilihat dari Realme 10 Pro Plus ini lebih nyaman, lebih genggam karena dia lebih kecil ya dibandingkan Realme GT Neo 3 ini dan sekarang kita akan berali di bagian layarnya ya kalau dari layarnya sendiri buat keduanya ini udah sama-sama pancol di bagian tengah ya tapi perbedaannya ini ya itu di bagian layarnya ya kalau yang dimana Realme 10 Pro Plus ini dia curve design ya mungkin disini buat kalian yang kangen sama jenis-jenis curve design disini Realme 10 Pro Plus ini udah enak wah ya ini sih yang bikin saya agak nyaman ya ini sih kelebihan dari Realme 10 Pro Plus ini karena saya juga ngeliatnya lebih nyaman gitu karena dari segi bezelnya disini gak terlalu terlihat tebal gak kayak di Realme GT Neo 3 yang dimana masih terlihat lebih tebal dari segi bezelnya dan juga dari segi dagunya juga ini Realme GT Neo 3 ini dia lebih tebal ya ya memang sih buat kedua hape ini ada kelebihannya dan juga kekurangannya dan oh iya buat layarnya sendiri buat kedua hape ini udah sama-sama di AMOLED display ya dan lebar layarnya juga sama-sama di 6,7 inch AMOLED display dan udah support juga di 120Hz buat resolusinya sendiri udah dapet di 1080 x 2412 pixel aja tapi disini perbedaannya buat ketahanan layarnya nih di Realme GT Neo 3 ini dia udah pake Corning Gorilla Glass 5 cuma yang dijamin dari ketahanan layarnya udah gak usah ditanya lagi ya dijamin aman dan juga nyaman jadi gak perlu kawasan sama goresan-goresan dan sebagainya ya goresan sih masih bisa diatur sama anti gores ya ya cuma balik lagi proteksi layarnya disini Realme GT Neo 3 ini lebih unggul dibandingkan Realme 10 Pro Plus ini ya dia masih sayangnya masih belum Corning Gorilla Glass ini jadi ya semuanya tergantung di kalian lagi kalau misalkan kalian main yang gak bar-bar sih mungkin Realme 10 Pro Plus cocok ya karena dia bentuknya kukus juga saya ini yang saya suka dari Realme 10 Pro Plus ini bikin nostalgia gitu sama hape samsung yang saya inget ya dulu ya buat kedua hape ini dari segi layarnya gak ada yang berbeda soalnya ya tadi yang saya bilang dari Corning Gorilla Glass nya ini dan sekarang kita bakal beralih di bagian chipsetnya nih atau di bagian tentang perangkatnya dulu deh bagian tentang perangkatnya sendiri buat kedua hape ini disini Realme GT Neo 3 belum dapat upgrade ya disini karena hapenya belum di update juga tapi ini bisa di upgrade ke versi 4.0 dan juga di Android 13 juga jadi ya buat upgrade-nya gak perlu khawatir lah yang jelas buat kedua hape-nya sama-sama udah bakal di upgrade ke 13 dan juga versi Realme UI nya di 4.0 disini dari segi prosesornya disini prosesornya kurang lebih lumayan berbeda ya ya itu dari Realme 10 Pro ini dia pakai Media Tech Dimensity 920 sementara buat Realme GT Neo 3 ini dia pakai Media Tech Dimensity 8100 buat performanya sendiri buat kedua hape ini gak ada yang terlalu jauh ya walaupun perbedaannya ya balik lagi ya perbedaannya disini buat Realme GT Neo 3 ini kalau misalkan kalian yang ngincer gaming banget ini bakal cocok sih buat kalian di Realme GT Neo 3 ini karena dari kecepatan CPU nya lebih tinggi dibandingkan Realme 10 Pro Plus ini buat performanya menurut saya pribadi buat kedua hape ini sama-sama aja ya ya balik lagi bedanya itu bagian kecepatannya yaitu dari Realme GT Neo 3 ini dia lebih cepat sedikit dibandingkan Realme 10 Pro Plus ini karena kalau misalkan buat main game PUBG sendiri ya mereka berdua ini udah sama-sama dapat di HDR Ultra kalau misalkan di smoothnya sendiri dapat di smooth extreme juga nih dari kedua hape ini jadi kalau misalkan kalian yang masih mau beli juga nih antara GT Neo 3 atau 10 Pro Plus ini kalau misalkan kalian yang suka gaming banget disini saya rekomendasiin buat di GT Neo 3 ya karena emang hape ini ditujukan buat kecepatan buat kecepatan gaming dan sebagainya dibandingkan Realme 10 Pro Plus ini ya walaupun dari segi desain di Realme 10 Pro Plus ini kerasa flagship ya walaupun hape ini belum sampai ke flagship harusnya pribadi dan sekarang kita bakal beralih di bagian kameranya yang kameranya sendiri kamera depannya sama ya sama-sama dapat di 16MP, 1080p dan juga 30fps aja buat videonya jadi ya kamera depannya seperti pada Realme pada umumnya buat kamera depannya dan sekarang kita bakal bahas sebagian kamera belakangnya di kamera belakangnya buat kedua hape ini berbeda nih yaitu di kamera utama Realme 10 Pro Plus ini dia dapat di 108MP wide dan juga dapat di 8MP ultrawide dan juga ada di 2MP makro buat resolusi videonya sendiri dapat di 4K 30fps aja sementara di Realme GT Neo 3 ini ya kurang lebih sama ya walaupun di kamera utamanya berbeda yaitu di 50MP wide 8MP ultrawide 2MP buat makronya buat videonya juga sama sama-sama dapat di 4K 30fps aja buat hasilnya dari kedua hape ini coba deh kalian lihat dulu menurut kalian kayak gimana ya kalau misalkan dilihat dari hasilnya di sini Realme 10 Pro Plus ini dari segi detail lebih berasa ya dibandingkan di Realme GT Neo 3 tapi kalau misalkan bagian warnanya di sini buat Realme GT Neo 3 ini lebih terasa kenceng banget ya dibandingkan di Realme 10 Pro Plus ini ya balik lagi semuanya tergantung di pilihan kalian masing-masing kalian lebih suka di Realme 10 Pro Plus atau di Realme GT Neo 3 tapi yang jelas di sini Realme 10 Pro Plus ini HDR nya lebih berasa ya dibandingkan di Realme GT Neo 3 ini dan juga dari segi hasilnya sih saya lebih suka di Realme 10 Pro Plus karena warnanya menurut saya masih sesuai masih mirip sama aslinya ya walaupun dari segi warna Realme 10 Pro Plus ini dinaikin sedikit dibandingkan aslinya ya walaupun Realme GT Neo 3 ini menurut saya pribadi dia juga udah bagus dari segi kameranya tapi di sini dari segi warna dia terasa lebih terasa lebih ya seperti pada Realme pada umumnya yang di jaman-jamannya Realme GT Neo 3 atau di Realme 9 dan lain-lainnya ya semuanya tergantung di selera masing-masing menurut kalian kayak gimana? coba di komen di bawah nah ini adalah hasil dari kamera depannya yang di kiri saya adalah Realme 10 Pro Plus yang di kiri saya adalah Realme GT Neo 3 buat hasilnya ini warnanya kelihatan beda ya kalau di mata saya sekarang cuma gak tau nanti kalau misalnya ditampilin di videonya bakal kayak gimana coba di komen di bawah nah ini adalah hasil dari kamera belakangnya yang resolusinya sama-sama di 4K ya buat hasilnya menurut kalian kayak gimana? lebih lancar yang mana? saya sih gak tau lebih suka yang di GT Neo ya walaupun Realme 10 ini juga mantep cuma ya buat hasilnya nanti kalian coba deh komen di bawah nah sekarang kita bakal beralih di bagian baterainya yang baterainya buat kedua hape ini sama-sama di 5000 mAh ya tapi buat Realme 10 Pro Plus ini dia dapet di 67W superfook ya buat charge-nya ini sementara di Realme GT Neo 3 ini dia dapet di 80W fast charge karena ya ini yang varian 80W ya karena di harga 7 jutaan kalau misalkan mau di varian di 150Wnya dia dapet di sekitar 8 jutaan ya nambah 1 juta lah di 7,999 ya di varian 12 R256 jadi ya tergantung di kalian masing-masing kalau misalkan kalian lihat dari kesempatan charge-nya disini Realme GT Neo 3 ini lebih kenceng ya karena performa kenceng harusnya juga charge juga kenceng ya karena di Realme GT Neo 3 ini emang serba kenceng dibandingkan Realme 10 Pro Plus ini yang Realme 9 Pro Plusnya itu lebih terjangkau dibandingkan yang Realme 10 Pro Plusnya ini tapi performa kurang lebih mirip-mirip aja so gimana menurut kalian kalian udah ada pilihan belum? kalau misalkan kalian mau beli hape di Realme 10 Pro Plus atau di Realme GT Neo 3 ini coba deh komen di bawah tapi kalau kalian nggak salah di Realme GT Neo ini bakal keluarin yang GT Neo 5 harusnya di tahun ini jadi ya tungguin aja buat GT Neo 5-nya bakal kayak gimana ya so mungkin segitu aja buat video kali ini terima kasih dan dadah eeeh eeeh